Jadi, tadi prinsip kita bicarakan bagaimana kita bisa membatasi pemutih. Ya seperti yang pernah kami sampaikan, saya tidak tahu persis nanti pada waktu perpuk atau keputusan presiden yang lain itu keluar, apakah untuk membatasi itu tiket dinaikkan, karena dengan menurut dasarnya itu menjaga jarak dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang perlu direalisasi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita gubernur-gubernur sejauh ini perlu koordinasi lebih jauh, bagaimana untuk bisa mengkonsolidasikan diri untuk di satu pihak tidak mungkin melarang, tapi juga kalau mereka kembali bisa dimaintain dengan baik, tapi juga sebaliknya bagaimana dari kondisi yang ada dan kebijakan dari pemerintah DKI maupun sekitarnya juga mendukung agar mereka juga tidak semuanya mesti harus mudik. Karena diperkirakan tadi yang mudik itu baru kira-kira 30 persen. Jadi kalau itu yang terjadi, wah nanti kapan virus corona ini bisa kita putus gitu. Kalau kita tidak tahu kapan piknya mereka datang ke daerah itu pada level yang tertinggi itu kapan kita tidak tahu. Kita akan kesulitan juga untuk bisa memprediksi gitu. Jadi keputusannya hanya, kesepakatannya hanya itu bagaimana kita mencoba untuk mencari cara untuk juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan ya sepertinya mempersulit untuk mereka berbondong-bondong kembali ke daerah. Itu saja yang ada gitu. Karena materinya memang hanya untuk transportasi. Penangan jenazah saya kira memangnya ditolak. Buat ternyata dalam mungkin persepsi masyarakat terhadap jenazah. Enggak, saya kira sampai sekarang saya belum pernah dengar seperti itu. Sebetulnya tidak perlu punya kekhawatiran seperti itu. Saya juga mengatakan, juga coba kempen yang faktual itu ada upaya bahwa dokter maupun nurse itu ada yang ditolak untuk kembali ke rumahnya. Makanya saya sudah bicara dari kemarin bahwa dokter itu maupun nurse itu sebelum pulang ke rumah itu ya mandi ya menggunakan menggunakan apa memastikan dirinya dalam keadaan bersih. karena pada kekatnya mereka juga tidak mau tertular virus. Yang kedua juga dia punya keluarga di samping dirinya yang harus aman. Keluarganya pun ingin aman. Jadi harapan saya bisa dimengerti kalau mereka juga punya keluarga sehingga saya mohon pada warga masyarakat untuk tidak menulak tanpa dasar yang yang benar. Tapi lepas dari konteks seperti itu kami pun juga sudah menyediakan untuk sementara ini dideklat Departemen Dalam Negeri di Melang Jalan Melati Banciro sebagai tempat untuk transit atau tinggal untuk sementara bagi dokter maupun nurse yang memang punya persoalan itu. Jadi kita sudah koordinasi tinggal mereka masuk tapi enggak tahu ya semoga saja enggak digunakan begitu ya dalam arti ya masyarakat tidak mempersoalkan lagi harapan saya. Gubernur, dua pertanyaan yang menyangkut yang tadi kemungkinan ada penolakan jenasa apakah BEMDDI ada rencana untuk ada lokasi khusus untuk pemakaman COVID-19 pertama? Ya kami akan usahakan tapi saya berharap tidak perlu punya kekhawatiran seperti itu. Kalau memang para akademisi mengatakan bahwa bahwa kematian seseorang dan itu dikubur itu juga virusnya juga mati ya semoga saja kondisi ini tidak menumbuhkan suatu prasangka yang berlebih ya sehingga tidak bersedia untuk menerima jenasa kan gitu ya saya berharap juga tidak tambahlah gitu saya kira hal seperti itu bagi saya jadi sesuatu yang penting gitu kita semua juga berupaya ya bagaimana korban itu tidak bersatuan kita ingin semua bisa sehat kembali kan gitu kita juga berjuang bersama gitu dari awal memang kami ingin bahwa masyarakat itu tidak sekejar menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tapi bagaimana masyarakat itu bisa menjadi subyek dalam proses untuk mengatasi virus corona apa artinya pemerintah daerah kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri untuk tinggal di rumah dan merasa dalam keadaan sehat kan juga susah gitu jadi dengan demikian saya mohon ya dengan aktivitas yang demikian tinggi ya biarpun seling kelatuk nutup KB jalan ya ya kita perbaiki yang penting positifnya saja yang kita ambil bahwa dengan ditutup itu ya untuk sekedar untuk mempermudah memverifikasi yang datang tapi juga kalau total ya mungkin perlu kita ingatkan tapi itu semua adalah inisiatif sebagai bentuk inisiatif masyarakat untuk mendisiplinkan dirinya untuk tidak terkena virus corona ya itu harus juga dihargai gitu karena disitu berperan masyarakat sebagai subyek berarti apa pengalaman kita di 2006 2010 bisa ditemukan kembali kepada partisipasi masyarakatnya ya demikian juga banyak kelurahan yang melakukan realokasi anggarannya ya dimana bagi mereka warga masyarakat yang mungkin dengan di close dua minggu itu tidak bisa makan dibantu kelurahan kan gitu juga sekelompok orang yang merasa berlebih untuk membantu entah itu lewat sembako entah lewat apa dus-dusan makanan dan sebagainya itu semua kan partisipasi masyarakat yang bisa kita temukan juga di tahun 2006 maupun 2010 karena memang kekuatan Yogyakarta ini pada gotong royong pada modal sosial guyuk rukun kebersamaan itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting dan itu bisa masih bisa kita tumbuhkan di tahun 2020 ini gitu ya ah dimana kami berharap ya saya khawatir tadi di satu pihak dengan 30% yang yang apa yang kembali semoga tidak bertambah ya jadi kalau tidak bertambah harapan saya 2.908 yang ODP ini itu akan yang kita isolasi ini akan kita maintain ya di desa-desa dengan mandiri itu itu akan kita beri vitamin untuk apa untuk antibody untuk tumbuhnya antibody ya ini ini sedang kita persiapkan dengan harapan ya dia tumbuh antibody-nya untuk menolak virus yang kemungkinan ada pada dirinya karena memang tidak ada obatnya satu-satunya cara adalah bagaimana kondisi badan itu fit sehingga antibody-nya tumbuh untuk menolak virus yang akan masuk ya dengan demikian saya berharap mereka yang 2900 ini semoga saja nanti negatif semua sehingga dengan kondisi seperti itu kalau tetap ada virus tapi bukan suatu loncokan yang tinggi tapi kondisi yang mendatar gitu harapan saya sehingga dengan demikian kita bisa mengantisipasi pada kondisi berikutnya untuk tidak tumbuh gelombang kedua gitu tapi bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga pada aspek ekonomi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak akan menimbulkan keresahan bagi sebagian warga masyarakat karena tidak bisa melaksanakan pekerjaannya gitu oke kemudian kemudian ya kemudian kemudian kemudian